ya oke teman-teman kita sekarang mau stay a night di Dira Hotel, Kencong jadi ini berada di perbatasan antara Lumajang dan Jember ya tempatnya estetik banget, kalau kalian ajak anak-anak ini pasti suka nih ya jadi suasana malamnya pun penuh lampu ini ada beberapa cafe ada fantastic night Dira nah lobbynya seperti ini, nah ini konsepnya seperti barn dan juga ala-ala Barbie gitu ya biar kita langsung masuk aja ke lobbynya tempatnya lucu ya, girly banget nih wow kan, kayak Barbie, ini lobbynya, Dira Hotel ini kayak kostumnya GFC ya semuanya serba sebi-sebi nah ini dia, ini kamarnya ya teman-teman ini kayak perkampungannya Barbie, colorful warnanya macam-macam nih nah kebetulan kita ada di kamar nomor 29, warna hijau nih nih, kayak kampungnya BRB ya kayaknya cocok kalau kita lihat besok pagi ya, gimana suasananya nah sekarang kita room tour dulu aja nah ini untuk terasnya seperti ini ya asli ini kayak di BRB gitu ya nah ini tetangga-tetangga kita tetangganya BRB ya ini kamarnya ya teman-teman saya akan pindah ke lensa wide nah, biar enaknya nah semuanya sebi-sebi ya dari pernak-perniknya, wallpapernya ini ya, wallpapernya pun sebi-sebi dan lumayan luas nih kamarnya ini sekitar ukuran berapa ya 7, 7 meter x 4 meter nih kamar mandinya disitu kita dapet yang apa ini namanya ya ini apa ini, double bed ya deluxe room dan kalian tau ini harganya berapa per malamnya cuma 300 ribu rupiah aja kalian sudah dapet fasilitas breakfast dan juga free ticket masuk ke apa tadi, Dira apa Dira Water Park untuk 2 orang murah banget nih teman-teman kamarnya luas suasanya girly gini ya nah kita dapet fasilitas AC wifi nah itu yang paling penting ya ada air angetnya juga di kamar mandinya kita dapet welcome drink ada kopi dan teh apa lagi nih nah ini ya, kita dapet lemari nah tapi desainnya ya memang desain ala-ala Barbie gitu ya teman-teman lucu nih memang yuk untuk urusan kamar mandi kayaknya emak-emak nih yang paling cocok yuk aksesorisnya memang aksesoris ini ya Barbie gitu gimana, bersih kamar mandinya oke kamar mandinya simple tapi bersih ya ada handuknya disini lalu kita dapet beberapa amenities jadi ada air hangatnya ya oke bersih untuk toiletnya oke kita lanjut untuk tour besok pagi ya kita akan tunjukkan ke kalian semua gimana suasana di luar ketika pagi hari gimana suasana tamannya dan nah ini kayak kita ini punya rumah tetangganya ini kayak Barbie- Barbie gitu juga nih lucu-lucu-lucu ya oke langsung aja kita cek suasana besok pagi halo guys halo guys halo guys kita mau keliling dulu ya ikut kami ikut kami sampai videonya selesai tapi videonya selesai ya kita ada di teras ya teras dari kamar kita nah itu jadi suasananya memang benar-benar estetik kalian tinggal pilih aja mau foto dimana wah pas semuanya ini tamannya jadi yang pink ini lobby ya ini lobby nah ini kita mau lihat taman dan juga suasana kamar-kamarnya ya jadi ini modelnya kayak cottage gitu ya kita kayak hidup di kampung atau perumahan Barbie itu lucu keren sih teman-teman ya kalian bisa lihat disana nah kalau yang di sebelah situ itu konsepnya sih kayaknya kayak ala-ala Eropa gitu ya kayak lumbung-lumbung terus bangunan-bangunannya itu lebih cenderung ke klasik untuk desainnya ya sebenarnya ini cuma tampak depannya aja yang konsep-konsepnya seperti itu nah kalau yang di sini girly dan mungkin ya pasernya disini anak muda keren adik coba adik ada dimana nih Dira iya ada push yuk kita lihat ya tamannya tamannya bersih ini saya rasa semua spot ini cocok untuk foto ya teman-teman semua sudut gak ada yang fail lah kalau kalian pakai untuk foto-foto warna-warni ya asik sih tempatnya entah ini ada berapa kamar ya udah 16 juga 18 ada sekitar 18 kamar nih disini ya ini yang konsep ala-ala Eropa nah kita tadi stay yang disitu ya daerah itu mirip-mirip ya kayak dunia-dunia kartun ya kalau yang disana girly barbie gitu yang disini ala-ala Eropa ayo deh ayo deh ayo deh ayo deh ya kalau kalian nginep disini suasananya itu kalau kalian mau foto di daerah sini lalu di tamannya itu suasananya beda-beda dan juga bagus gitu ya untuk foto-foto gak ada yang fail keren-keren dan ini lobbynya nah disini ini aman ya teman-teman karena pintu masuk dan keluar ya cuma satu ini aja oke kita balik ke kamar kita kita udah room tour barusan dan kita mau ngopi-ngopi oke nah kita dapet breakfast apa nih tadi ada nasi goreng mie kemudian ada buah ada buah potong ya terus ada ya ya kopi kopi dan teh kopi tari teh oke teman-teman saya rasa kalau kalian pas berada di Jember atau di Lumajang itu kalian bisa mampir ke tempat ini karena memang tempatnya itu berada di antara Jember dan Lumajang dan kalau dari kebersihan tempat sih oke lalu ukuran kamarnya pun untuk harga 300 ribu ya itu termasuk besar kalau menurut menurut kami dan makanannya sih standar ya ya lum ya 300 ribu kalian mau ngarepin makan apa gitu loh bebek untuk 2 orang nah istimewanya kita juga dapet tiket free untuk 2 orang untuk masuk ke ya Dira Waterpark jadi ini adalah tempat yang jadi satu dengan pusat perbelanjaan lalu ada 2 cafe view dan ada waterparknya juga ya yang jelas kalau kalian mau nginep disini seharian ya ajak keluarga itu lebih oke ya lebih mantep oke itu aja ya kita akan ngedrone nanti dan kita akan review satu persatu cafe nya dan juga waterpark nya makanya subscribe Backpacker Indonesia sampai ketemu di video selanjutnya dadah dadah dek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati